Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Bojiga Channel Dan kembali lagi bersama karakter gue Bang Niko Oke Dr. Niko ini akan memberitahu kepada kalian semua Bagaimana cara mendapatkan Mata laba-laba terpermentasi Bukan mendapatkan Tapi membuat lebih tepatnya ya teman-teman Karena kalau mendapatkan itu Biasanya item yang dari drop Moves itu ya Oke Nah untuk mendapatkan Eh mendapatkan lagi kan Untuk membuat Mata laba-laba terpermentasi Kalian membutuhkan 3 bahan 3 bahan itu ada jamur Terus ada gula atau sugar Dan juga mata laba-laba tentunya Jadi sama kayak di dunia nyata ya Kalau misalnya kita ingin membuat Makanan yang terpermentasi Itu membutuhkan yang namanya jamur Kalau di dunia nyata kan ragi Itu ragi itu jamur ya teman-teman Dan Kenapa ada gula Gue gak ngerti ya Gue kurang paham soal biologi-biologi gitu Oke Jadi Intinya bahannya 3 itu Dan untuk efeknya itu Bisa digunakan untuk membuat racun Oke langsung saja kita akan mencari 3 bahan itu ya teman-teman Let's go Oke teman-teman dan hari udah mulai sore Disini kita harus mencari 3 bahan tadi ya Yang pertama ada jamur Yang kedua sugar cane Dan yang ketiga adalah Mata laba-laba Oke untuk mencari jamur Biasanya ada di bawah-bawahan pohon Dan ingat jamurnya bukan Yang gede itu ya Jamurnya itu jamur warna coklat Biasanya tumbuh di hutan Oh ada jamur Oke jamurnya kayak gini Oke disini satu aja cukup ya Lalu Kita membutuhkan sugar cane Sugar cane biasanya tumbuh di perairan Teman-teman Dan tumbuhnya itu kayak pohon bambu Tapi Lebih Banyak ya Untuk batangnya Jadi satu blok itu Ada banyak batang ke atas gitu Oke Tadi gue sempet nemu Sugar cane disini Nah kayak gini Jadi tumbuhannya itu kayak bambu Dan biasanya tumbuh di pinggiran sungai Beda dengan bambu ya teman-teman Kalau bambu kan tumbuhnya dimana aja tumbuh Oke Nah Kalian ambil Ini namanya sugar cane Kalau di Disini mungkin tebu ya Oke Nah selanjutnya kalian ubah Sugar cane ini menjadi gula biasa Kalian masuk ke menu Lalu ke ini Crafting Lalu kalian simpan Sugar cane dimana aja Mau disini Disini bebas Setelah itu kalian crafting Dan akan menjadi satu sugar Nah oke Jadi dua bahan kita udah nemu Selanjutnya kita harus Menunggu malam Untuk menemukan yang namanya Spider ya teman-teman Atau laba-laba Oke hari udah mulai gelap ya teman-teman Matahari udah tenggelam Tenggelam Terbenam Bukan tenggelam Terbenam Oke disana ada creeper Tapi kita disini mencari Laba-laba ya teman-teman Bukan creeper Oke Dan kenapa laba-labanya gak ada disini coy Gak ada Gak ada Itu kenapa babi berkeliaran Di malam hari Nah di kore Itu ada bocil 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 mati Oke sip Itu pake baju apanya Oh itu Zombie pillager teman-teman Oke Ini laba-laba nih Oke mati Sip Nah ini adalah Spider A Oke bahan kita udah Terkumpul ya teman-teman Tiga bahan ini Selanjutnya kita akan membuat Mata fermentasi Tapi kita harus pergi ke rumah dulu deh Supaya aman Nah ini dirumah gue sebenernya ada sugar cane Tapi tadi gue pergi ke Kesunggai ya Supaya kalian tau tempat Sugar cane itu biasanya dimana Dan biasanya tumbuhnya di Pinggiran Perairan ya Oke selanjutnya Kita gak perlu Crapping table kayak gini ya teman-teman Kalau misalnya gak ada pun gak apa-apa Kalian bisa langsung membuatnya Caranya gampang banget Pertama simpan Spider A Di pojok kiri atas Selanjutnya Simpan brown mushroom di bawah Lalu gulanya di Atas kanan Kalau dituker pun bisa ya teman-teman Mau dituker kayak gini bisa Nah tuh Bebas ya Sebenarnya gak usah Sesuai Bebas Nantinya akan jadi Fermented Spider A Oke Nah untuk Fermented spider A ini Fungsinya untuk Mengubah ramuan Positif Menjadi ramuan negatif Ya teman-teman Ataupun bisa membuat Ramuan Instant Oke jadi Fungsi dari Fermentasi spider ini Digunakan untuk Membuat ramuan negatif Ya teman-teman Dan juga Membalikan ramuan positif Menjadi ramuan negatif Misalnya kita punya Ramuan heal Kita mau Membalikan ke Ramuan Instant Damage Bisa itu ya Oke Jadi itu saja mungkin Cara membuat Fermented spider A Dan semoga video ini Bermanfaat Sampai jumpa Mohon maaf Bila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton